Hai teman-teman kreatif semua, ketemu lagi dengan saya Frina di belajar bareng Pipiholic Banyak yang bertanya mengenai ikat batu cara netting ya, seperti yang digambar ini nih Nah, kali ini saya akan tunjukkan caranya, pelan-pelan diikuti sampai selesai ya Material utama kita kali ini, kawat ukuran 1 mm, kawat ukuran 0,3 mm, dan kabuson resin ukuran 2 cm Pertama-tama, kita bentuk dulu dasar dari kresin kabuson yang kita punya Jika bentuknya lingkaran, kita buat base lingkaran, jika bentuknya segitiga, kita buat base segitiga Pastikan, posisi dari base-nya ini adalah persis di bawah batu ya, jangan di luar dari lingkar batunya Seperti yang saya tunjukkan ini Kemudian setelah dirasa pas, kita tandai dengan tang putar Jadi tandai bagian perpotongannya Maksudnya bagian di mana kedua kawat ini saling bertemu Setelah kita tandain, bagian yang kita tandain kita tekuk Untuk yang saya contohkan ini, ditekuknya ke dalam ya Karena kita mau membuat nettingan tanpa sisa kawat Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis ya Agar kalian tahu tips dan trik membuat nettingan yang cantik dan rapi Untuk membuat siku, usahakan sesiku mungkin Sehingga bagian yang tertekuk bisa sedekat mungkin satu sama lain Jadi sudut tekuan satu sama sudut tekuan satunya Sebisa mungkin cukup dekat Jika terlalu panjang, potong saja Kita hanya membutuhkan secukupnya untuk membuat loop Tekukan ujungnya dibikin agak lancip Agar bisa saling bertemu ya Jadi karena ini adalah lingkaran Jadi jika kita ingin mengarahkan kawat ke dalam Maka kita perlu membentuk siku yang agak lancip Seperti yang saya tunjukkan pada video Pembentukan base ini sangat penting ya Jadi bentuk apapun batu yang kalian buat Kalian benar-benar harus membuat base-nya ini Setepat mungkin Sehingga nanti ketika sudah di netting Kita sudah tidak perlu membentuk-bentuknya lagi Jadi dia sudah fix Tinggal kita nanti melanjutkan di proses nettingnya Seperti ini ya Tepat persis di bawah batunya Kemudian kita ambil kawat kecil ukuran 0,3 Kemudian kita lilitkan di salah satu sisi Dan kita satukan dulu kedua ujung sudut tadi Sehingga bentuk lingkarannya bisa tertutup ya Namun apabila kalian lebih nyaman melakukan Dalam keadaan terbuka Tidak apa-apa Jadi kalian bisa melakukan langsung Tanpa harus mengikat kedua ujung Seperti yang saya contohkan di sini Nah seperti ini ya Sudah kelihatan Sudah saling terikat Dua sudutnya Selanjutnya kita buat loop pertama Silahkan diperhatikan di videonya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi di pada video ini Saya gunakan tusuk gigi Untuk menyamakan gunungan yang dibuat ya Jadi agar gunungan-gunungannya bisa berbentuk rapi Dan sama saya gunakan tusuk gigi Namun apabila kalian ingin menggunakan tools lain Boleh silahkan Asalkan cukup membantu untuk menyamakan Bentuk gunungan yang dibuat Biasanya sih apabila nanti kalian sudah sering membuat netting Kalian sudah tidak akan memerlukan tools ini lagi ya Tapi kadang masih memerlukan juga apabila kita menariknya terlalu kencang Biasanya bentuknya jadi lebih kecil dari teman-temannya atau yang gunungan yang sebelumnya Jadi tetap kita biasa menggunakan itu untuk membuatnya tetap bisa rapi dan sama Nah pada video ini saya sudah menunjukkan Akhir dari tingkat pertama Jadi tingkat pertama ini nanti akan kita sambungkan pada gunungan yang paling pertama dibuat untuk naik ke tingkat selanjutnya Kapan kita meletakkan batu? Kita meletakkan batu apabila gunungan yang kita buat sudah menyamai tinggi batu bagian terluar Jadi ketika bentuk batunya sudah mulai menanjak naik Itu adalah saat kita memelukkan jaring ini ke batunya Jadi itu saatnya kita meletakkan batunya Sambil melanjutkan membuat netting atau gunungan-gunungan yang kita buat seperti yang sebelumnya tadi ya Untuk lebih jelasnya lagi bisa perhatikan pada video yang saya tunjukkan Terima kasih telah menonton! 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 memeluk batu tersebut dengan baik oke semoga dipahami tutorial saya kali ini untuk membuat ikatan batu dengan cara netting apabila kalian ada pertanyaan silahkan saya buka untuk pertanyaan di kolom komen atau bisa hubungi saya via DM di Instagram linknya di bawah ya nanti untuk tutorial selanjutnya dari netting ini akan saya buat di part selanjutnya ya jadi nanti kita finiskan untuk membentuk sebuah produk jadi entah bros atau kalung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati